Di informasi selanjutnya, ngobuburit enaknya ke Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2018 di IJ. Karena pada Rabu malam resmi dibuka oleh Gubernur Legai Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Jadi seperti apa keseruan Jakarta Fair tahun ini dan ada apa saja di sana, langsung aja kita tanyakan ke Esther Kramer di Arena PRJ. Esther, ada apa yang seru-seru di sana? Hai, Giras Tenun, Nadia dan Panji. Ya nih, emang sore kayak gini, saya asik dong udah bisa jalan-jalan di Arena Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2018. Dan pengunjung juga mulai berdatangan nih, karena pintu juga udah dibuka tadi setengah 4 sore ya. Dan di tempat saya berada ini jadi salah satu spot selfie kece. Selain itu juga ada tulisan-tulisan yang unik nih, kayak bisa kasih kode ke doi gitu ya. Jalan kita masih panjang, jalanin aja dulu, dan juga masih ada tulisan-tulisan unik lainnya. Tapi juga tadi ada yang menarik nih, pas saya jalan-jalan ngeliat ada rumah Riana. Wah, kira-kira itu apa ya? Ternyata itu adalah konsep rumah hantu, tapi ini tuh bikin sensasi uji nyalinya tuh jadi seru. Nah, kalau yang pengen uji nyalinya di sini juga bisa banget datang ke rumah Riana. Karena nih, saya dapet bocorannya kalau rumah Riana itu diisi sama banyak hantu. Dan yang tahunya nggak cuma bisa nyolek aja, tapi juga bisa dikaginkan melalui visual dan juga melalui suara-suara yang ada. Terus kalau mau yang lebih fun, ada virtual reality ini juga cocok banget untuk pengunjung yang suka memanjakan imajinasinya lewat game. Karena juga di sini ada hal-hal yang unik dan kreatif, pokoknya kekinian banget. Sebenarnya dari tahun ke tahun ya, Pekaraya Jakarta itu selalu menarik banyak pengunjung. Karena sebenarnya nih ada 1.500 tenan yang ada di sini, mulai dari fashion, ada otomotif, terus juga ada kuliner, sampai ada perlengkapan rumah tangga. Dan harganya diskon sampai 70 persen. Aduh, seneng banget ya kalau datang ke sini ya. Selain itu juga ada pertunjukan musik, di tahun ini ada Salon 7, ada Run, kemudian juga ada Malik Andy Essentials, dan masih banyak lagi. Kalau nggak mau ke sini sendiri, tapi mau sama keluarga boleh banget. Karena di sini juga ada pilihan wahana permainan, mulai dari tadi saya lihat ada Bomb-Bombkar, Kicir-Kicir, juga ada permainan lain yang bisa dipilih ya. Nah, ngomongin tentang tahun ini, target pengunjungnya ada lebih dari 6 juta pengunjung. Dan hari ini kalau mau datang, sampai jam 10 malam dengan tiket Rp30.000 di JXBO Kemayoran Jakarta Pusat. Nadia sama Panji harus datang yang 40 hari aja, soalnya sampai 1 Juli 2018 digelarnya. Nanti temenin saya ya ke rumah Riana ya, Nadia juga Panji.